Satu hari telah berlalu sejak Rusia melakukan operasi militer di Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022. Pada Jumat 25 Februari 2022, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mencurahkan perasaannya yang merasa dibiarkan sendirian menghadapi Putin dan pasukan Rusia. Diberitakan oleh media asal Rusia, yaitu Rusia Today atau RT, Zelensky saat ini siap untuk mengambil posisi netral di antara NATO dan Rusia. Dituliskan bahwa Presiden Ukraina menyebut Kiev saat ini ditinggal sendirian untuk bertahan setelah NATO takut untuk memberikan jaminan kepada Ukraina. Zelensky disebut mungkin membuka ruang untuk negosiasi bersama Rusia guna mengakhiri infansi pasukan Putin. Namun, sebelum bernegosiasi, Zelensky ingin agar pihaknya mendapat jaminan keamanan. Berikut, kutipan pidato terbaru Zelensky yang mencurahkan perasaannya kini merasa ditinggal sendirian. Saya bertanya kepada mereka negara-negara barat, apakah kamu bersama kami? Ujar Zelensky. Mereka menjawab, mereka bersama kita namun mereka tidak mau menerima kita ke aliansi. Saya telah bertanya ke 27 pimpinan negara di Eropa, apakah Ukraina akan bisa bergabung bersama NATO? Saya tanya langsung ke mereka. Mereka semua takut dan tidak menjawab. Sementara itu, pada Kamis 24 Februari 2022, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky sempat menyampaikan pidato yang berisi keinginannya berdamai dengan Rusia. Kendati demikian, Zelensky juga menyatakan bahwa jika perdamaian tidak bisa terjadi, maka Ukraina akan melawan agresi Rusia. Menurut pengakuan Zelensky, dirinya sempat meminta telponan dengan putih pada Rabu malam namun tidak ada respon. Kini, Ukraina telah memperlakukan keadaan darurat nasional yang mana pemerintah berwenang memperlakukan pembatasan pergerakan, memblokir demonstrasi dan melarang partai dan organisasi politik. Dalam pengumuman agresi ke Ukraina, Putin meminta agar para prajurit Ukraina menyerah dan pulang ke keluarga mereka masing-masing di rumah. Putin juga memberikan peringatan dan ancaman kepada mereka yang berani mengganggu Rusia. Ditayangkan dalam Youtube The Telegraph, pada Kamis 24 Februari 2022, Putin menyatakan akan ada konsekuensi besar jika ada yang berani mengganggu Rusia. Terima kasih telah menonton!